assalamualaikum sobat kue spie kabar sampean ini kita kedatangan tamu apa sepeda poligon pati ya jadi pati ini kan sebetulnya sepeda iku apa hybrid di hybrid jadi sepeda gravel isopora ya isong kita lho bengkel totalitas guys yuk kita ini bengkel ini apa saya tak kerjai kabel nah ini kebetulan nenek konco kita nih back to work ya menolak waras ini temen kita ini mekanik montor guys bantu-bantu kita iseng-iseng habis gue mampir ketemu aku ya boloh ya rapopo namanya kawan silaturahmi bareng-bareng tuh iseng-iseng yang punya duduk manis yang makan-makan dulu rapopo ini hari sabtu padat ini jadi orang Indonesia Jakarta tentunya dekat-dekat depok aku jadi padahal gue nih mekanik montor harle lho padahal iseng-iseng katanya lebih susah sepeda daripada montor jadi kabelnya masuk-masuk ini angin lah cepok-cepot seengat apa yang gue kita ya biasa nah tapi tapi-tapi kalau hari sabtu itu eh sabtu main bukan sabtu hari libur itu padat nih Alhamdulillah kita tamunya Akeh yuk ya gitulah jadi kalau misalnya kita tuh apapun profesinya bila mana kita kerjanya tuh total itu kita banyak di datangin pelanggan-pelanggan gitu loh guys ya ibu ayo kita pasang grifter aja sih nah ini kan hidrolik bisa kabelnya masuk ke frame jadi hati-hati nyopote ini kalau kawan-kawan mekanik lihat video aku ya diperhatikan bukan beratian guru nih kita sama-sama si nau ya si nau belajar ya ini poligon ini remeh tekstrobawaan ini ini sepeda itu apa yang unit itu udah jadi itu kadang-kadang ada komponen dicampur dan murah murah apa ngapusin ya pokoknya lah ini APPS sampai pengen nyaman yang krakit dari teora popola namanya juga perjalanan diganti sporkete yang gede buat ngancak ada ambulan guys nah tuh kalau nggak olahraga kayak gitu tuh naik ambulan nah udah kita pasang ini kalau basicnya mekanik maksudnya itu udah biasanya kalau kunci itu gampang kawan kita nih bareng sama kucing tuh hehehe hehehe mestinya dia kalau nonton ini mesti ketawa terpengal-pengal ya ya namanya dunia hiburan jadi konten itu kan gini di samping edukasi untuk sampean semua juga untuk menghibur diri ya nah kita pasang cabut dulu ya cabutnya juga kehilangan jejak kehilangan jejak yang nanti salah alamat ayu tinting ya ini cabut jadi diusahakan ketika mau nyabut yang lama itu disambung aja langsung bcpn gampang ya kalau sampean lihat orang luar negeri pakai alat-alat manek kesuen aku satu hari satu sepeda lah aku berapa sepeda satu harinya tuh ayo ke potong aja hidroliknya cetrok udah selesai rasa hitungan ganti guys gampang ya langsung sambung tarik ke atas kita berdua berpartner apa nggak asik hidup itu indah kalau kita gotong royong semangat gotong royongnya itu yang ada orang Indonesia itu gitu semangat gotong royongnya yang tinggi nah ini udah kita tarik sudah kemudian dipasang kaliper depannya halus banget jadi ini rotornya ganti kepala babinya ganti kaliper kepala babi ya udah nggak apa-apa pasang roda belakang diganti juga kemudian grifternya diganti juga ini flat moon ya jadi perlu kita perlu bantalan kadang-kadang ya maaf ada bengkel-bengkel rumahan ya mereka emang jago cuma kan spare partnya jarang kalau di trijaya itu gampang nah ini gak cocok ganti ini gak cocok ganti ini gampang tenang aja dibungkus maning orang popo namanya juga dicampur dimix ya tetep dati ini saya udah masukin kabel shifter itu kudukai gemuk nah ini kita pakai alat yang tradisional jaman batu ya tuh diketuk-ketuk tuh toeng 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 ada alat khususnya ada cuma kita lebih cepat ini proses cepat gercep sat-set ya nah tuh langsung dikerasin jadi kalau ngerasin untuk hidrolik ini jangan terlalu keras juga jangan terlalu lambat kadang-kadang kenapa gak pakai torsi ya torsi ya kita torsinya mau manual pakai naluri ya ya kalau torsi itu kan taruh lah apa kadang-kadang mekaniknya mekanik kemarin-kemarin kalau kita kan sudah berumur ya torsinya torsi dari alam ha sombong amat udah kita pasang tadi hidroliknya kemudian kita masang RD-nya kabel yang dicoba oleh kawan kita nih ganti 46 tiagra belum pakai gotlink di markitop ya tuh nyangkut bulinya jadi kita perlu derek kita derek guys pen jinjit ya jadi pen adoh bulinya itu nabrak koyong saya tambahin oke kita coba dulu yang lama kita pasangin langsung cobain oh iya saya belum nyapa para subscriber semua yang ada timur yang ada di barat yang ada di utara yang ada di atas ada di bawah makasih banyak ya sudah ngikutin video saya yang belum ya follow lah subscribe lah bantu-bantu kita untuk semangat terus ngabarin tentang dunia persepedaan kepada sampean sepeda kok buat konten ya orang apa-apa malat kesehatan kok ya edukasi juga ya ya kabut pengalaman hidup juga ya tah ini kita coba sudah pakai gotlink ini kan depannya gede tuh 52 belakangnya 46 nyampe gak rantainya marki cok ya iya woi kayak gini diterusin ketika kita kelelahan bisa putus itu kesitu akhirnya ulang pakai grill kita sambung aja ganti rantai baru bisa bisa tapi tetep masih kurang panjang juga karena kan ini speknya lain kalau depannya kecil tuh 40 38 yang single crank bisa kayak gini orang iso wangel jadi kecil-kecil kecil sama kecil juga gak usah dipakai karena kita pakai metode konsepnya rantai panjang ya jadi gunanya kalau kita kelelahan pas belakang gede tiba-tiba depan gede masih dapet ketika gue maksudnya kalau begini mah masih bisa berpikir sehat tapi coba kalau sama di jalan hahaha hai oke sobat bila ada salah-salah ucapan saya minta maaf sebesar-besarnya dan sampai jumpa Assalamualaikum beraktifitas kembali yeeeey so selamat menikmati